Intro TES Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK menjadi langkah terkini pelemahan lembaga antirasuah Bergalih prosedur alih status kepegawaian TES Wawasan Kebangsaan ditengarai Menyingkirkan orang-orang yang berseberangan 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi persyaratan Kini telah dibebas tugaskan Kehilangan sosok-sosok yang selama ini berdedikasi Pemberantasan korupsi dikhawatirkan akan mati Lantas mengapa TES Wawasan Kebangsaan begitu dipaksakan? Inilah satu meja The Forum KPK tinggal pusara dalam tanda tanya Saya akan mewawancari salah seorang pegawai KPK Yang ikut TES dan kemudian dinyatakan tidak lulus Yaitu Mbak Tata Koiria Selamat malam Mbak Tata Selamat malam Mbak Tata Saya ingin bertanya terlebih dahulu Sekarang Anda masih ngantor di rumah atau gimana? Sampai sekarang saya belum kejelasan Apakah saya diwajibkan untuk masuk ke kantor atau tidak Oke Kedepan telah saya menerima SK ini Apakah saya harus ke kantor setiap hari atau tidak gitu Tapi hanya dijawab bahwa mulai detik itu juga Atasan saya tidak bisa memberikan tanggung jawab dan tugas kepada saya Oh jadi artinya bebas tugas ya Boleh ngantor boleh enggak kira-kira gitu ya Sejauh itu yang dipahami Sejauh ini yang saya pahami demikian Oke Sehingga Mbak Tata itu sekarang setelah dinyatakan tidak lulus Tidak memenuhi syarat menjadi ASN Anda sendiri melihat ini kebanggaan Atau memang ini menjadi korban atau gimana? Buat saya yang pertama Jelas ini situasi yang membingungkan Membingungkan Selama saya bekerja 4 tahun 5 bulan ini Ini ada situasi dimana Saya terkatung-katung dengan posisi yang tidak jelas Karena dari awal pun prosesnya Proses alih status ini benar-benar Tidak ada kejelasan Buat saya sebagai salah satu pegawai Oke Jadi gimana sih proses-proses apa Wawancara tes wawasan kebangsaan Mbak Tata bisa cerita enggak kepada audien Supaya tahu apa yang terjadi sebetulnya Ya Mbak Tata Bisa diceritakan proses tesnya itu gimana sih? Mbak Tata mendengar? Proses tesnya itu Saya mungkin akan bicara Ya saya bisa dengar Saya akan cerita awal mulanya itu Pada tanggal 17 Februari Itu pertama kalinya Semua pegawai mendapatkan informasi Bahwa ada sosialisasi Terkait proses alih status Pegawai KPK menjadi pegawai ASN Memang dalam sosialisasi tersebut Itu dijelaskan bahwa pegawai Diharuskan untuk mengikuti tes Wawasan kebangsaan Nah saat itu tidak dijelaskan Yang pertama adalah bentuknya seperti apa Yang kedua Tidak ada kejelasan apakah Dalam mengikuti proses ini Ada mekanisme lolos Tidak lolos Atau gugur kepada seluruh pegawai yang mengikutinya Sehingga saya pun tidak mengetahui Apakah ada konsekuensi Dari pegawai yang lolos atau tidak lolos Ketika mengikuti tes ini Oke 4 Maret Tanggal 2 Maret Saya mendapatkan email dari BKN Itu pun Tidak selama Berapa jam kemudian Ada email susulan Dari Biro SDM Ya menginformasikan bahwa Jangan dulu diisi Sampai menunggu informasi lebih lanjut Tanggal 4 Maretnya Kemudian ada informasi Bahwa tes BKN ini Akan menggunakan Metode indeks moderasi bernegara Jadi baru diinformasikan Metode yang dipergunakan Adalah tanggal 4 Maret Tanggal 5 Maretnya Itu baru dijelaskan Seperti apa sih indeks Moderasi bernegara Itu pun hanya umum Hanya dijelaskan bahwa Ini tesnya bertanya Tentang topik Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Bineka Tunggal Ika Kemudian Tentang pemerintah yang sah Oke Nah kalau Mbak Tata sendiri Ditanya apa Sebetulnya yang spesifik Kalau di Twitter Anda Kan ada beberapa hal ya Misalnya Saya gak tahu Selama wawancara Pertanyaan aneh Yang paling diingat olehnya Olehnya itu Benediktus ya Adalah apakah suka Nonton video porno Apa pandangannya Tentang frisek gitu Ini muncul dari Pertanyaan dari asesor Kepada teman Anda ya Iya Saya sendiri pun ditanyakan Apakah saya sudah menikah Atau belum Ketika saya jawab belum Ditanya apakah saya punya pacar Atau tidak Kemudian Saya ditanya Pacaran berapa kali Selama ini Kemudian apakah pacar yang sekarang Menuju pernikahan Kemudian apakah pacar yang sekarang Ini sudah diperkenalkan Kepada orang tua Dan yang terakhir Yang menurut saya Yang sangat tidak menyenangkan Adalah Kalau pacaran Ngapain saja Itu dijawab apa itu Saya hanya menjawab Ya saya berkenalan Dan ngobrol gitu Cuma Sepertinya itu Tidak cukup puas Diterima oleh Penanyanya Dan Bahkan Penanya pun sempat Merasa tersinggung Dengan jawaban saya Saya tidak tahu Karena jawaban saya kan sangat singkat Dan jelas sekali ya Penanya pun langsung Duduk tegang Dan Dia minta Saya belum selesai menanyakan Mbak Mbak dengar dulu Penjelas pertanyaan saya Baru dijawab Kemudian saya diem saja Dan itu pun dilanjutkan Dengan pertanyaan Lainnya seperti Seputar topik 65 Topik Tentang Aliran agamanya apa Kemudian Pandangan saya Terhadap Konten Porno dan radikal Yang beredar di media sosial Oh Oke Kalau ini ya Ada tweet Ini kan ada Kuil tweetnya Tata ya Yang nomor 9 ya Pertanyaan yang tidak kalah aneh Apakah Anda ikut demo Menorak Firly Saat menjadi capim KPK Pertanyaannya tidak ditanyakan Kepada semua pegawai KPK Saat sesi wawancara Tata ditanya juga Soal ini Saya tidak ditanya Ini kejadiannya Saya dapat informasi Dari ceritakan saya Benediktus Saat itu ditanya Dua hal itu Tadi yang pertama Tentang Pandangan Tentang Free sex Kemudian yang kedua juga Apakah ikut demo Apakah Ikut dalam Tolak calon pimpinan Saat itu Dan Rekas saya Kebetulan menjawab Waktu itu Dia ikut Jadi kalau Jadi kalau dari Banyak pertanyaan-pertanyaan Yang tidak jelas Jawabannya Benar atau Salah Anda sekarang Tahu gak sih Penyebab Kemudian Tata Dinyatakan Tidak memenuhi syarat Untuk menjadi ASN Diberitahukan gak Sampai sekarang Saya tidak tahu SK yang diterima Saya pada tanggal 11 Mei Itu hanya berisi Informasi bahwa Nama saya NPP Nomor Pegawai saya Kemudian Keterangan bahwa Saya tidak Memenuhi syarat Tapi tidak memenuhi syaratnya Atas dasar apa Saya diinformasikan Ini juga Yang menjadi Pertanyaan kami Sejak awal Sebenarnya Indikator penilainya Hanya disebutkan Integritas Ini tidak pernah Dijelaskan Mbak Tata Ini kalau ada Ada juga Twitter ya Yang Mbak Tata Juga tulis ya Pertanyaan lain Yang ditanyakan Ke Artiput Kalau disuruh Atasan untuk Berbohong Gimana sikap kamu Apakah pengabdian Tadi reduksi Saya tidak mau pak Kalau disuruh memilih Saya mending Resen daripada Disuruh berbohong Jadi memang ada Pertanyaan yang Kepada teman-teman Mbak Tata Bahwa Kalau berbohong Atas perintah atasan Gimana gitu ya Ya Itu ada yang ditanyakan Juga pada rekan saya Bahkan Salah satu Anggota Apa namanya Dari Pak Sujanarko Yang saat itu Menjabat Direktur Dari PJ Kaki Anggota timnya Bahkan sempat ditanyai Apakah kamu masih punya hasrat Usia segini belum menikah Kemudian Apakah kamu mau menjadi istri kedua saya Pewacaranya adalah pria Nah Kalau sekarang Sudah dinyatakan 75 orang itu Kemudian Tidak dinyatakan Tidak memenuhi perserakan Ada pola gak sih Sebetulnya Dari teman-teman Anda Yang dinyatakan Tidak lulus ini Sebetulnya Karena apa Ada pola yang Baku gak sebenarnya Kalau Misalkan saya melihat Dari 75 Saya tidak tahu ya Ini pun yang Sedang kami tanyakan Dan belum dijawab Oleh pimpinan Atau pihak-pihak Yang terlibat Dalam proses Asesmen Wawasan kebangsaan ini Ini yang kami Pernyanyakan selalu Kami tidak pernah Apa namanya Tidak pernah mendapatkan penjelasan Dan karena dari awal Tidak jelas Kami hari ini Melaporkan Ke ombudsman Bahwa Kami menduga Ada maladministrasi Dalam proses pelaksanaan ini Oke Nah sekarang Kalau kemudian Presiden Jokowi Mengatakan bahwa Alasan tidak memenuhi syarat Tidak harus diartikan Bahwa tidak Jangan kemudian diartikan Harus pemecatan Dan ada semacam Apa ya Istilah pembinaan Atau semacam pendidikan Itu gimana Mbak Tata Akan mengikuti Semacam pendidikan Kalau itu terjadi Sampai sekarang Saya belum mendapat Kejelasan Atau informasi Lebih lanjut Dari pimpinan Terkait Statement Dari Presiden Tapi saya pikir Statement dari Presiden Jokowi Sudah cukup jelas Bahwa Sebagai Pemegang kekuasaan Tertinggi Di negara ini Sudah sepatutnya Itu menjadi Pertimbangan utama Dari pimpinan Di KPK Oke Mbak Tata Jadi kalau kembali Kepada asesor Yang melakukan Wawancara Itu Memperkenalkan diri Siapa Saya Gitu Nah ini yang Anehnya ya Ini tidak ada Format yang baku Antara satu Pewawancara Dengan pewawancara Yang lain Untuk pada Kasus yang saya alami sendiri Pewawancaranya Memperkenalkan diri Dia dari mana Dan instansi mana Tapi dua teman saya Yang saya ceritakan Itu tidak Memperkenalkan diri Dia siapa Dan dari instansi mana Kalau dari yang Mawancara Mbak Tata Dari mana Saat itu Dia memperkenalkan diri Dari instansi BKN Dari BKN Dan kemudian Kalau ada pertanyaan Pertanyaan yang Menurut Mbak Tata Irrelevant Itu ada dialog Atau memang pertanyaan Semacam Apa sih sebetulnya Satu arah gitu Bisa diulangi Jadi pertanyaan itu Semacam dialog Ngobrol atau satu arah Pertanyaan Jawab Pertanyaan jawab gitu Pertanyaannya seperti Bukan dialog ya Tapi ya satu arah yang Ya ini pertanyaannya apa Kemudian dijawab apa Dan saya Ya Mbak Jadi Ini Apa yang namanya Dari Pewawancara Jadi pertanyaan itu Sangat Apa ya Tertutup Tertutupnya gimana Mbak Agak terputus tadi Pertanyaannya tertutup Tidak Tidak memancing dialog ya tadi Seperti apakah Sudah menikah Jawabannya kan mesti Ya atau Sudah atau belum Apakah punya pacar Itu kan pertanyaannya Sangat tertutup Pilihannya Tidak ada dialog Oke oke Ini kan tes Wawancara itu Tes terakhir ya Mbak ya Sebelumnya apakah ada Tes tertulisnya Ada tes isenya gitu Ya ada tes tertulis Itu dilakukan pada 9 dan 10 Maret 2021 Itu tertulisnya Ada dua macam Yang pertama Bentuknya Pilihan gada Ada tiga modul Yang tiga modul itu Dikeluarkan oleh Pihak TNI Angkatan Darat Sedangkan tes yang kedua Itu adalah Tes tertulis Dalam bentuk SI Disitu tertulis Kopnya Adalah Dari pihak BKN Oke Nah yang dites Yang dites tertulis Dan kemudian Tes SI ini ada Korelasinya gak Dengan tes yang wawancara itu Untuk yang tes SI Itu memang Sempat ditanyakan Kepada saya Sama Wawancaranya Kira-kira dari SI ini Dari jawaban SI ini Ada yang ingin Diklarifikasi atau tidak Oke Tapi hanya disitu saja Tapi tidak digali Lebih dalam Tes SI nya Apa yang ditanya Mbak Kata? Untuk SI nya Pertanyaannya itu Ada seputar Pandangan terhadap Saudara Rizik Sihab Yang melanggar Prokes Kemudian Siapa tokoh yang Apa namanya Mempengaruhi Kemudian Pandangan terkait Kelompok separatis GAM OPM Kemudian ada Tentang Apa namanya Pembubaran FPI HTI Kemudian juga ada DITII Kemudian pandangan terhadap Pembunuhan hak-hak LGBT Mungkin itu yang Saya ingat Oke Mbak Tata Kalau kita lihat pola ya Dari 75 orang yang Apa Sama dengan Mbak Tata Yang kemudian tidak lulus Apakah memang bisa dipetakan Bahwa 75 ini orang yang Sangat kritis Terhadap kepemimpinan Sangat kritis Terhadap revisi Undang-undang KPK Atau gimana? Disini Saya ingin Memperjelas Bahwa Yang pertama Kami tidak pernah Dari 75 orang ini Tidak pernah mengatakan Bahwa kami itu Yang paling berintegritas Yang paling kritis Atau apapun Sampai saat ini Kami tidak mendapatkan Jawaban ya Atas indikator apa Kami gagal Dan berhasil Dari tes Wawancara tersebut Tapi Satu hal Kami dari awal Mempertanyakan Kenapa tes ini Masih Dipertanyakan ya Transparansinya Siapa yang bertanggung jawab Dari tes ini Kemudian Kami Tidak bicara Tentang 75 Dan 1300 Tapi kami ingin Mempertanyakan Tentang tes ini Yang dari awal Memang bermasalah Menurut kami Kemudian yang kedua Yang ingin kami tegaskan Bahwa Tuduhan-tuduhan Yang dilempar Kepada 75 Bahwa ada kelompok radikal Itu jelas Saya tolak Kalau dilihat Dari profil 75 Yang tidak Ada yang Hindu Ada yang Buddha Ada yang Islam Kalau misalkan ditanya Kelompok Organisasinya Itu ada Beragam Ada yang Ada Muhammadiyah Jadi Radikal yang mana Ini tidak benar Bahwa yang ditudukan Oleh masyarakat Di luar Atau Netizen Bahwa 75 Ini adalah Kelompok yang radikal Saya pikir Tes ini Tidak bisa Menjadi Apa namanya Legitimasi Bahwa kami ini Tidak Pancasilais Atau Radikal Mungkin itu Jadi Kalau pertanyaan saya Yang terakhir Apa langkah Yang akan diambil Oleh Mbak Tata Dan juga Teman-teman yang lain Petisi Anda Apa sekarang Apakah memang Permintaan kepada Pak Firly Apa yang akan Dia disampaikan Yang pertama Kami mempertanyakan Kejelasan Dari Tes ini Supaya dibuka Sejelasnya Semuanya Dia tahu Yang kedua Kami ingin Supaya SK 652 Itu dicabut Karena Itu tidak Tidak berdasar Secara hukum Dari awal Tidak pernah Dijelaskan Dari sosialisasi Apakah ini akan Memiliki konsekuensi hukum Atau ada Mekanisme lolos Dan tidak lolos Kenapa Kalau tidak Kalau begitu penting Tes wawasan kebangsaan Ini Kenapa tidak jelaskan Konsekuensinya Kenapa baru sekarang Kami tiba-tiba Diinformasikan Karena tidak lolos Kami tidak berhak Bekerja lagi Ya Oke Mbak Tata Korea Terima kasih telah bergabung Di satu meja di forum Terima kasih Mbak Tata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!